Terima kasih telah menonton! Ini masih tidak jauh-jauh dari sepak bola Dari sepak bola Indonesia khususnya Dan update-update yang baru yang ada Hari ini kita mau ngomongin apa? Kita mau ngomongin tentang U23 Yang akan melawan China dan UEA Arab ya Itu untuk persiapan Eh bukan persiapan, sebenarnya ini persiapan SEA Games ya mas Jadi gini, jadi mereka Timnas U22 atau yang orang kita biasa kenal U23 Ini akan Ikut SEA Games Ikut SEA Games 2019 ini di Filipina Nah sebelum ikut sana Mereka akan ikut Kompetisi yang Dijalanin sama di China Namanya Pak Fer? Namanya China Chongging 3 Gorges Bank Cup Internasional Ulang 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 China Chongging 3 Georgia Bank Cup Internasional Football Nggak tahu bacanya benar atau enggak Pokoknya bahasanya si Ferry begitu lah Bisa juga Pak? Intinya Kompetisi itu atau Cup ini diadain di China Betul Ada siapanya Pak? Ada China selaku tuan rumah Arab Saudi China biasanya semua itu Tiongkok ya sekarang Tiongkok, Arab Saudi, dan Yordania Yordania Ada 4 negara yang diundang Dan salah satunya Timnas Indonesia Dan ini jadi Pelatihnya Coach Sindra Shafri Juga senang dapat undangan ini Kenapa? Karena ini jadi Pemanasan yang baik sebelum Si Games Karena lawannya kan keren-keren Pemanasan gratis ini Tanpa kita musti bayar Iya Tanpa undang mereka untuk datang kesini Jadi Ini persiapan yang bagus Hadepin Musuh-musuh yang keren juga Tanggal berapa sih Pak? 9 sampai 13 Yang rencananya Katanya 9 Oktober ini Akan naon Arab Saudi Iya Cuma diundur Cuma diundur ke? Tanggal 13 Tanggal 13 Oktober 13 atau 15? 13 atau 15 ya Kayaknya segitu 13 atau 15 Kayaknya ini mundur Jadi Kayaknya 15 Oktober Kalau nggak salah deh Iya Iya Nanti lu cari lagi Kalau salah kita revisi lagi Ini tinggal dituliskan aja Tuliskan di bawahnya Yang seinggitu 15 Oktober Jadi Yang lawan Arab Yang semestinya jadi lawan pertama Jadi lawan terakhir Yang semestinya 9 Oktober Jadi dimundurin jadi 15 Oktober Iya Ada reschedule lagi Iya reschedule Jadi Biar Lu juga padang nggak ini Nggak salah informasi Nggak salah informasi Kalau ngomong sama temen lu Salah-salah kan Lalu juga lu Iya Masuk penjara Iya Jadi yang penting Update-update terus aja Tentang Finlas U22 U23 ini Iya Oke Sebelum ke SEAT Games Ini mereka kan pergini Di China kan Iya kan Katanya ada 30 Panggil 30 pemain Lo tau siapanya nggak Tau nih Baru gue cari Dan ketemu Ini 30 pemain ini Nama-namanya nggak asing juga buat kita Ada Andi Setil Asnawi Mahualam Bagas Adini Groho David Rumatik Alan Pandin Egi Maulana Sikri Sebi Eka Firsa Andika Fredian Wahyu Dian Jolala Krulo Kadek Agung Irham Zanul Muhammad Sidiq Muhammad Rifandi Muhammad Lutfi Muhammad Rafi Muhammad Rifat Nadeo Arga Nathanael Seringo Nuri Dayat Osvaldo Hai Rahmat Irianto Samuel Kestankong Shani Rizky Rembi Oskario Sepp Tian Satria Syahbrian Abimanyu Tegar Infantri Pop Rifaldo Ferry Witan Sulaiman Oke Ada 30 pemain ya Yang dipanggil sama Klaus Indra Dan nanti katanya Akan jadi 40 pemain 35 pemain 2-2 U22 Yang 5 pemain dari senior Betul Katanya gitu Lu ada catatannya gak pemain seniornya Siapa aja Gua sih gak tau ya Kayaknya sih Salah satunya sih Beto pasti dipanggil Beto pasti dipanggil Pokoknya ada Cuma ini dibawa ke China Ini yang 30 ini Setau gua Dan si Si Todd Sama Bagas Adi gak dibawa Karena cedera Karena cedera gak dibawa Jadi sisanya Ikuti China Karena ini jadi ajang Ajang Si Klaus Indra juga Buat strategi Ya Terus sama menentuin Pemain yang paling tepat Untuk dibawa nanti Kesehatan Kalau gak salah Sea Games Mesti bawa berapa orang? Sea Games Gak tau bener apa 23 23 ya Oh berarti 23 serta gue Kalau gak salah juga 18 pemain 18 pemain 18 pemain 20 pemain 20 Total 20 Iya 20 Berarti 18 pemain U22 2 senior Iya bener 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 U22 Kalau gak salah gitu 18 pemain U23 U22 nya Yang 2 nya pemain senior nya Nah Sea Games ini Nanti kan di Piala ini kan bisa dibilang Piala pemanasan Sebenernya intinya Tujuan utamanya adalah Sea Games Iya Ini udah coba Coba Tujuan utamanya Sea Games di Filipina Dan 2 tahun kemarin Waktu di Malaysia Indonesia kan cuma dapet perunggu Betul Betul Nah Berharap banget nih bisa Medali emas mampir Iya Iya dong Semoga Maksudnya Kerinduan akan juara itu kan Kita terus ada terus Dan Ya Gimana Sebagai orang Indonesia juga sangat Harapkan di Sea Games ini Indonesia bisa berbicara lebih banyak Iya dong Dari 91 loh Fer Iya Dari 91 Kita belum pernah dapet emas Bener Setiap ada Sea Games Jadi kerinduan gue ya Indonesia dapet emas dong Iya Berarti 91 ke 2019 Udah 38 Eh 28 28 tahun Iya 28 tahun 28 tahun emas gak pernah dateng Jadi ya Dari sepak bola Iya kan Sea Games kan Mudah-mudahan Tahun ini 2019 di Filipina Indonesia bisa bawa pulang emas ya Bener gak? Bener gak? Bener gak? Nah Jadi itu Ini persiapannya kayaknya Kalau dibaca Dibaca-baca gitu ya Indonesia udah Tandil 30 main ini Dan pemusatan latihannya juga di Bogor Iya Dari awal Oktober Dari tengah 1 sampai 6 Oktober ya Udah jalan dari awal Oktober Dan ini Apa namanya Coach Indra ini juga Memang kekiapannya dengan bagus banget gitu Iya Jadi dari 30 nanti akan dikerujudkan menjadi 20 doang Iya Ya pokoknya kita terus Nanti update lagi Pan Selagi mau Sea Games nih Karena Grupnya belum ketahuan Iya bener Grupnya belum ketahuan Karena masih Di Indonesia itu kalau gak salah masuk pot Pot ke Eh pot ke berapa ya Pokoknya gini Dibagi dari beberapa pot Dan akhirnya Nanti nih tonggolin nih Gambar potnya nih Ada tonggolin nih Jadi ntar Indonesia masuk pot berapa Nanti akan Ada kemungkinan bisa ketemu Thailand Ada bisa ketemu Vietnam Ada kemungkinannya Karena Indonesia ada Ada sendiri potnya gitu Kalau gak salah Dia pot 1 sih Kalau gak salah ya Eh Antara pot 1, pot 2 Gue lupa Nanti akan ada gambar jelas Nanti Dari pot ini Baru akan Di Drawing Di Undi Baru Bagi grup Bagi grupnya Dan Seulang-ulang lagi Kita bilang Harapan kita memang Ada limas Ada limas Buat Indonesia Dari 91 Nah pokoknya Kita harus Tingin nih Timnas U22 Timnas U23 Campur sama senior wichtu Berapa Terbuktiin Kalau Kita Garuda Kita Sampai jumpa.